Tiga warga negara Indonesia yang menjadi kru kapal pesiar Diamond Princess dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau COVID-19. Lebih dari 70 WNI yang bekerja sebagai kru kapal masih di karantina di pelabuhan Yokohama, Jepang. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan informasi terkait tiga WNI yang positif virus corona didapatnya dari Duta Besar Jepang di Jakarta. Tiga orang itu sudah termaksud 446 penumpang kapal Diamond Princess yang terinfeksi virus corona. Menurut Retno Marsudi, tiga WNI yang dinyatakan positif virus corona saat ini telah mendapat perawatan di dua rumah sakit. Dari tiga WNI yang sudah dinyatakan confirm tersebut, dua di antaranya dibawa ke rumah sakit di kota Ciba, sementara yang satunya sedang menjalani proses untuk menuju ke rumah sakit. Sehingga per detik ini teman-teman saya belum dapat menyampaikan satu WNI dibawa ke rumah sakit mana. Retno Marsudi mengaku KBRI telah mengirim tim ke Ciba untuk memastikan WNI kita mendapatkan penanganan yang baik dari otoritas di Jepang. KBRI juga terus melakukan komunikasi dengan para kru WNI di dalam kapal. Sebanyak 78 warga negara Indonesia tercatat menjadi kru kapal pesiar Diamond Prince yang kini dikarantina di pelabuhan Yokohama, Jepang. Kapal yang mengangkut sekitar 3.700 penumpang dan kru itu dikarantina sejak 5 Februari lalu. Karantina dilakukan setelah salah satu penumpang ditemukan positif terinfeksi COVID-19.